Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto viral karena istri dan anaknya yang kerap pamer hidup mewah dan pelesiran ke luar negeri di media sosial. Padahal sebelumnya Sekedar Riau pernah mengimbau agar PNS Pemprov Riau menghindari pola hidup hedonis. Pamer harta oleh sang istri berujung pada klarifikasi harta di lembaga antirasuah. Kalimat tersebut agaknya pas disematkan kepada Sekedar Riau SF Haryanto. Sang istri, Adrias, mendapat sorotan masyarakat dan netizen setelah fotonya muncul di TikTok sedang pelesiran ke beberapa negara Eropa dan berada di restoran mewah. Dalam unggahan itu, Adrias terlihat berpose, menggunakan pakaian mahal, membawa tas bermerek, dan juga sempat tampil dengan beberapa sepeda Brompton. Diperkirakan produk tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Namun, Sekedar Provinsi Riau Haryanto membantah tas mahal yang muncul di media sosial berharga ratusan juta rupiah. Menurutnya, tas itu bukan produk asli karena dibeli di Mangga 2 Jakarta. Sementara itu, Haryanto juga beralasan bahwa istrinya pergi ke Eropa pada tahun 2017 sebelum menjabat sebagai Sekedar Riau. Pada saat itu memang istri saya tuh yang pasal COVID, disitu ada Brompton. Brompton itu terus ngajak, saya bukan pemain sepeda, badan saya begini, kalau ada sepeda mungkin ya pecah bannya itu. Tapi ya, istri saya memang kami tidak punya sepeda. Pada saat itu, kawan-kawan teman-teman beliau banyak yang mengajak-ngajak main sepeda. Terus kami tidak punya sepeda, namun sepeda itu dipinjamkan oleh kawannya. Sudah sukanya disuruhnya cicil-cicil. Nah, itulah sepedanya. Bukan beruntung yang bagus, yang biasa-biasa saja. Setelah viral video istri Sekedar Riau pelesiran di Eropa dan Pamertas Mahal, beredar pula video anaknya yang sedang merayakan pesta ulang tahun di sebuah hotel mewah. Dalam rekaman berdurasi 32 detik tersebut menggambarkan suasana bahagia R.A. bersama keluarga, serta puluhan tamu yang dihibur oleh artis ibu kota. Tetapi lagi-lagi Sekedar Riau kembali menepis jika tempat anaknya berulang tahun bukanlah hotel mewah, melainkan hanya sebuah toko yang kebetulan memiliki nama persis seperti hotel berbintang di Jakarta.